Gibrant berkali-kali meminta relawan dan pendukungnya untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai, Pilu Alkot Solo Desember nanti menjadi kelas terbaru penyebaran virus COVID-19. Ia juga meminta agar relawan tidak membuat acara yang bisa menimbulkan kerumunan. Putra Presiden Jokowi Dodo ini mengatakan jika baginya, pemungutan suara bukan yang utama. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana menjaga agar masyarakat tetap sehat. Dan menang kalah itu urusan nanti. Urusan cobles, mencobles itu urusan nanti. Yang sekarang yang paling krusial adalah masalah kesehatan. Kalau warganya nggak sehat, ekonominya juga ambruk. Jadi kesehatan itu nomor satu. Jadi kalau urusan kampanye-kampanye yang sifatnya pengumpulan massa, kampanye akbar di lapangan, dan dutan itu hal-hal yang sangat-sangat kami hindari. Bagio Wahono, rival Gibrandi Pilwalkot Solo sependapat dengan kesehatan adalah nomor satu. Tetapi dalam hal ini, Pilkada juga tidak boleh diabaikan. Pandemi COVID-19 memang memukul semua sektor, tak terkecuali politik dan ekonomi. Dan menurut Bagio, dengan suksesnya Pilkada, maka ekonomi bisa segera dibenahi. Ini aturan tahapan-tahapan yang harus dilalui, karena itu sudah beraturan, ya kita lalui. Ya masalah istilahnya kesehatan memang pokok penting dan sangat ya penting sekali. Tapi kalau itu hal yang harus memang aturan yang kita lalui, ya nanti kita bisa membagi lah. Membagi, memilah mana yang memang sangat-sangat orden, ya itu kita utamakan. Memang harus seperti itu. Jika Gibrandi mengandalkan belusukan daring, maka Bagio dengan relawannya memilih cara door to door atau pintu ke pintu. Mereka mendatangi warga sembari menyampaikan visi-misi. Cara ini dianggap efektif karena bisa langsung bertemu dengan warga. Selama ini di beberapa daerah, marah kampanye paslon yang melanggar protokol kesehatan. Mulai dari tidak mengenakan masker, hingga mengumpulkan masa. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin pilkada akan menyumbang angka kenaikan pasien COVID-19.